Hai aduh-aduh nikah heboh married apa namanya hajatan viral 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 nih sekarang berantem Vira bingung ya kalau dilihat dunia artis apakah keseluruhan seperti itu kadang-kadang kita yang nonton jadi jengak gitu loh baru kemarin perasaan nikah belum ada dua tahun ya belum ada dua tahun pas tahun Oh Agustus ya kebanyakan tuh kalau kita tonton artis-artis begitu tuh kebanyakan tapi ada juga sih yang benar yang cerai yang berantem yang gara-gara orang ketiga lah jadi kayaknya aneh gitu kita yang nonton jadi kayak udah jadi suatu kebiasaan gitu jadi suatu kebiasaan dan lumrah orang kawin cerai di dunia artis seperti muncul sifat sombong ini kita lihat di TV nih seperti ini nih jika dia ini besar masih muda gitu begitu Tuhan katanya pihak ketiga tapi nggak tahu benar ya kita mah kita yang kita sikapin tuh kok gampang banget ya kita dikit-dikit Nggak DRT berharap sih muda berharap menjalani ini nih kurang dari satu tahun yaitu pada desain berjuang masih kurang setahun juga belum sayang-sayang udah ngeluarin duit banyak gitu modal banyak yang endorse juga banyak kisian ya kalau lihat kayak gini benar-benar selain ada musibah ketelakaan ini juga dia ada permasalahan di rumah tangganya nanti ada muncul sosok perempuan yang di gadang-gadang ini orang ketiga ini awal pula orang ketiga selalu jadi kambing hitam padahal orang ketiga belum tentu ada setelah kejadian ketahuan ada masuknya ketahuan yang ada masuk perempuan orang ketiga dalam rumah tangganya yang memang sudah pernah berhubungan atau menjalani hubungan sejak lama bukan di tahun 2022 saja tapi dari tahun-tahun sebelumnya sudah kami kenal sudah pernah berhubungan dekat ketahuannya di tahun 2022 kemarin juga waktu mau bikin hajatan juga polemik gitu ya masalah itu ya pernikahannya ya pernikah siiri sekarang jadi polemik lagi ya saya sih nggak bisa menyalahkan salah satunya hanya menanggapi merespon apa yang kita dengar gitu di televisi di internet kadang-kadang kasihan gitu kalau main jatuhnya nih adik kita atau kakak kita kan juga kasihan karena pernikahan itu adalah suatu yang sakral kalau bisa yang memisahkan itu karena karena apa maut yang memisahkan kalau bisa jadi sampai tua sampai ini-ini sampai punya cucu sampai meninggal kalau bisa nggak ada perceraian jadi bahagia itu bukan dibuat-buat seakan-akan bahagia jadi pengen pengen cukup nyaman bagian keluarga sama pengen mencintai oleh pasangan yang baik sama jadi sama keluarga selamat menikmati